Saudara Wakil Ketua Bidang Judisial Mahkamah Agung, Sunarto terpilih sebagai Ketua MA periode 2024-2029. Sunarto bakal menggantikan Ketua MA saat ini, Syarifudin, yang purna tugas pada bulan November. Dari 44 suara yang masuk, 42 suara sah, 2 suara tidak sah, dan 1 suara abstain. Sementara Sunarto menang telak dengan 30 suara. Usai terpilih, Sunarto berjanji di periode kepemimpinannya akan mensejahterakan hakim ataupun aparat non-hakim yang bekerja di lingkungan kehakiman. Selain itu, Sunarto memastikan terpilih dirinya menjadi Ketua MA tidak ada intervensi baik dari pemerintah atau pengusaha. Dan tidak hanya hakim yang diperjuangkan, yang harus kita perjuangkan adalah juga aparatur non-hakim. Seluruhnya harus disejahterahkan. Itu insya Allah di periode saya, saya akan melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya yang terkait dengan penanggaran anggaran makam agung. Independensi hakim agung tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Ada penguasa, ada pengusaha, ternyata-ternyata tidak. Memang selama ini saya kan kandidat ya. Tidak ada. Menurut saya tidak ada penguasa yang menintervensi. Dan tidak ada pengusaha yang menghubungi saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.